Halo sahabat-sahabat Demah Hendrik dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia Senang kembali berjumpa dengan teman-teman semua Kali ini teman-teman saya akan membahas, tertarik membahas pertemuan antara pendeta Gilbert Limondong dan Bapak Sunan Kalijaga Ini memang lagi viral juga jadi saya juga tertarik untuk membahas ya Pertemuan keduanya ini karena ada akibat ya teman-teman ya Sepertinya kita ketahui bahwa anak Pak Gilbert dan anak Pak Sunan lagi dalam tahap pendekatan atau memang sudah pacaran ya Kita coba dengar Nah ini Wow Wow Hmm 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 Semoga mereka bisa berjodoh Hmm 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 Menurut dia itu bermanfaat dan bisa membuat dia menemukan sesuatu kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya Dan Ah Kita harus bangun namanya toleransi di bangsa ini Dan pertemuan antara Pak Gilbert dan Pak Sunan Kalijaga ini ada sesuatu yang luar biasa Hmm Sedara Hmm Kita sebagai umat manusia Saya sering mengatakan dan inilah mungkin kalau saya bilang Ah Kalimat pamungkas saya bahwa Tidak ada orang yang benar di muka bumi ini Ya Tidak ada orang yang sempurna di muka bumi ini Satu saat Kisah di dalam Bible saya Ungkapkan lagi kepada saudara semua Ketika seorang perempuan yang Hidup dalam persinahan Minta maaf Dan Tuhan Yesus dekat dengan perempuan itu Lalu orang farisi dan ahli alitarot mengamat amati Dan banyak orang mengamat amati Lalu Menaruh Curiga kepada Tuhan Yesus Bahkan tidak sedikit untuk menghujat mencari kesalahan Yang mengatakan bahwa dia kok dia bergaul dengan perempuan itu Lalu apa yang Tuhan katakan Tuhan Yesus bahwa Kalau Ada orang yang tidak Berdosa Tidak punya dosa Hendaklah dia paling terdahulu melempar Merajam batu wanita ini Dan Ternyata Tidak ada yang melakukan itu Kenapa? Karena semua manusia berdosa Kita ini saudara Tidak bisa Dan tidak ada ukurannya bahwa kita sempurna Cuma kita hanya bisa Melakukan Apa yang terlihat Yang sesuai dengan nilai-nilai Kalau kita di Kristen nilai-nilai Alkitab Kalau mungkin saudara-saudara yang di Muslim Seperti ajaran Al-Quran Ya Dan semua orang di muka bumi ini yang beragama Diajarkan bagaimana untuk berbuat kebaikan Kalau di Alkitab berbuat kebenaran Dan jangan kita selalu terburu-buru menghakimi seseorang Dia mau memilih apa Dan kalau itu menurut kita bahwa itu adalah salah Belum tentu Bahkan Ketika Antara agama saling menghujat Agama lain menghujat Yang lainnya Menurut saya Kita belum sepenuhnya Mengetahui Kita paling benar Karena Kematian masih misteri buat kita Walaupun ada yang mengatakan bahwa dia sudah Mati dan Sempat masuk Melihat surga dan neraka Itu pun Banyak pandangan orang Dan tanggapan orang terhadap hal itu Tidak bisa orang percaya sepenuhnya Banyak tanggapan dan Apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang mendengarkan masalah-masalah itu misalnya Artinya apa saudara? Bahwa Setiap manusia di muka bumi ini berhak memilih apa yang dia mau lakukan Apa yang mau jalani Dan kita sebagai manusia harus membangun toleransi Antara umat beragama Terlebih kalau kita saudara seiman Jangan saling menghujat Karena itu Lewat pertemuan Kedua keluarga yang berbeda keyakinan Tetapi satu anak bangsa Ini harus dipupuk Ya seorang Pak Gilbert yang saya lihat juga sudah seorang yang luar biasa pendeta yang Ambat Tuhan yang sangat Punya toleransi yang sangat tinggi Dan ini yang harus kita Pupuk dan kita bangun sebagai warga negara Indonesia Dan juga Pak Sunan Kalijaga yang punya Pernyataan-pernyataan mengeluarkan statement-statement yang sangat bijaksana Jangan memusuhi anak anda Hanya karena berbeda keyakinan Jangan memusuhi anak anda Hanya karena tidak sepaham Biarkan mereka memilih Karena hubungan darah Anak dan orang tua Itu tidak ada namanya bekas anak Kecuali anak tiri mungkin ya Tapi hubungan darah tidak ada saudara Anda kalau punya anak Diberikan kepercayaan untuk Mengasuh dan mendidik Anak-anak anda Dan anak-anak kita Selama kita masih hidup di dunia ini Apapun masalahnya Jangan pernah putuskan tali Hubungan darah Ayah, ibu, anak Tidak ada Dan buat anak-anak Hormatilah orang tua Hormatilah orang-orang yang di atas kita Dan seperti janji firman Tuhan Kepercayaan iman saya di Bible Maka akan lanjut umurmu Ketika engkau menghormati orang tua Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Kalau tidak ada readnya Pasti saya akan ngomong terus ya Dan jangan lupa Tetap semangat Tahun 2022 ini Menjadi tahun kemenangan buat kita Dan menjadi tahun berkat Setelah kita terdampar pandemi yang Memasuki dua tahun ya teman-teman Kita percaya bahwa Mujisat kejaiban itu Ada sampai sekarang Saya dema memperkati anda semua sukses Dan salam Selamat menikmati